dipanggil, bawah hujan ini dukun gak boleh sama sekali haram dalam islam walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran ya jangan dipercaya, dukun, penyihir jangan dipanggil taruh telur di belakang rumah, taruh keris, taruh segala sepega gak hujan jinnya ini pro kontra bawang hujan MotoGP Mandalika Gusbahak beri penjelasan menyentuh aksi bawang hujan rara istiwulandari di kelaran MotoGP Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat beberapa hari yang lalu menjadi sorotan di media sosial apalagi perempuan kelahiran Papua tersebut menjalani ritual-ritual untuk memanggil maupun memindahkan hujan seringkali tersorot kamera televisi Alhasil, aksi rara selama mengamankan cuaca di kelaran MotoGP Mandalika kemarin banyak sekali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia Salah satu tokoh agama yang kontra dengan aksi rara yakni Ustadz Khalid Basalama Dalam sebuah unggahan video di akun Twitter at SHT Syah Ustadz Khalid Basalama pernah berbicara soal hukum menggunakan jasa bawang hujan bawang hujan itu dukun atau penyihir taruh telur di belakang rumah taruh keris supaya tidak hujan itu jin yang menjaga ucap Ustadz Khalid Basalama lantas Ustadz Khalid Basalama menegaskan bahwa dalam Islam hukumnya haram bagi seseorang yang menggunakan jasa bawang hujan bawang hujan itu dukun gak boleh dipercaya haram dalam Islam walaupun mereka pakai bacaan-bacaan Al-Quran jangan dipercaya papar Ustadz Khalid Basalama ada acara terus hujan ya biarin akhi kan rahmat dari Allah kalau hujan terus tunda di hari lain sambungnya berbeda dengan Ustadz Khalid Basalama ulamak karismatik asal rembang Giyai Haji Ahmad Bahauddin alias Gus Bahak justru tidak terlalu menyudutkan profesi bawang hujan melalui sebuah unggahan video di kanal Youtube Sekolah Akhirat menurut Gus Bahak hujan yang diturunkan oleh Allah merupakan sebuah rahmat ada hujan itu buktinya rahmat Allah kalau tidak ada hujan bukti kuasa Allah tapi kalau hujan sering dikeluhkan berdagang misal ada yang jual es terus hujan Masya Allah mati saya ungkap Gus Bahak menanggapi profesi bawang hujan menurut Gus Bahak keberhasilan rara istiwalandari maupun bawang hujan lainnya saat ditugaskan untuk mengamankan sebuah acara karena berkat kebaikan Allah kalau kamu minta hujan kemudian Allah langsung memberi berarti Allah sedang menunjukkan bahwa dia zat yang baik papar Gus Bahak sebaliknya jika Allah tidak mengabulkan doa-doa yang dibanjatkan oleh hujan menandakan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tidak bisa diatur oleh siapapun kalau kamu meminta hujan tetapi tidak diberi berarti Allah sedang menunjukkan dia zat yang kuasa dan tidak bisa diintervensi tutup Gus Bahak padahal pas musim kemarau gak mungkin hujan acara hukematan ya Rasulullah khutbahnya suwi-suwi ini orang bingung berkara ada hutan pun sepoknya ini bingung hal kekara ada hutan ini nabi langsung ngentikan hutan buah orang hutan minggu berikutnya orang kebanjiran saat ini buat rusak korona kemarau tapi korona buhanjir itu nabi menghentikan Allah ini langsung mari artinya nabi itu berikutnya